Kau adalah khawatir yang kudoakan, sementara aku adalah doa yang kau khawatirkan. Ini dalam durasi setengah jam perharinya, itu Ima bisa menyelesaikan buku ini, dan nggak banyak juga yang bakal disampaikan kali ini. Yap, bener banget. Seperti yang udah Ima infokan di komunitas sebelumnya, bahwa judul bukunya adalah Kamu Hanya Perlu Pulang, karya Stephanie Chandra, seorang perempuan di balik akun Instagram, at kata.puan. Covernya yang warna putih bersih ini sangat amat estetik untuk difoto dan sangat amat Instagram-able. Buat yang suka beli buku cuma buat difoto di Instagram doang, share quotes gitu, buku ini cocok banget sih. Semua bagian dari cover ini timbul, kecuali dua hal, yaitu gambar tangga yang di depan ini dan keterangan di bagian belakang bawah cover ini aja yang nggak timbul. Bagian sampingnya juga timbul nih. Ukurannya cuma 13x19 cm. Lebih kecil kan dari ukuran standar buku, dan tebalnya pun cuma 1 cm. Buku ini diterbitkan oleh Transmedia Pusaka pada tahun 2020. Masih terbilang baru lah ya, masih tahun-tahun pandemi. Dan pandeminya belum selesai. Dengan jumlah halaman total sekitar 152 halaman. Menurut keterangan yang ada di belakang buku, buku ini termasuk ke dalam jenis buku pengembangan diri atau self-improvement. Ini jadi buku pertama yang Ima baca gitu tentang pengembangan diri. Atau mungkin sebelumnya Ima udah pernah baca, cuman tidak menyadari kalau sebenarnya buku itu adalah pengembangan diri. Ima kira buku pengembangan diri ini sejenis buku-buku seperti... Bicara itu ada seninya, karya Oh Suyang, yang pernah dulu lagi rame banget. Lalu ada juga Filosofi Teras, atau misalnya Atomic Habit. Itu dikira Ima buku pengembangan diri itu ya, buku semacam itu. Dimana habis baca buku itu, ada satu perkembangan dalam diri kita lah minimal meskipun 1%. Namun, buku kita hanya perlu pulang ini isinya lebih cenderung berupa kumpulan puisi dan cerpen. Lebih banyak terutama puisi. Harusnya masuknya kategori antologi kalau menurut Ima ketimbang buku self-improvement atau buku pengembangan diri. Secara layout atau tata letak, isi buku ini mengingatkan Ima pada bukunya Bung Fiersa Besari yang garis waktu. Apalagi covernya sama-sama putih juga lagi kan, ada foto-foto hitam putih seperti ini yang menjadi gambaran dari apa yang disampaikan oleh penulis. Atau dijadikan juga sebagai pembeda antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Bukan secara isi ya, kalau secara isi itu jauh berbeda. Karena kata Puan atau Stephanie Chandler ini punya ciri khas tersendiri dalam menulisnya. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama itu tentang perbedaan, bagian kedua itu tentang perasaan yang disimpan dan tidak diungkapkan, dan bagian ketiga itu tentang keinginan dalam kehidupan gitu. Nah, di setiap bagian itu terdapat tiga karya tulis ciri khas Stephanie yang bisa ditemukan di Instagramnya. Ima tuh awal-awal tuh nggak tahu sama sekali tentang Instagram kata Puan. Beli buku ini pun karena lagi-lagi kepincut diskon yang waktu itu sekitar jadi harganya Rp50 ribuan. Setelah hampir membaca tulisan-tulisannya kata Puan hingga akar-akarnya di Instagram, serta menjelajahi sekilas beranda podcastnya, ciri khasnya adalah puisi, satu cerpen atau prosa, serta satu narasi pembuka atau penutup dari penulisnya. Di awal-awal, Ima agak dibikin bosen karena konsep kalimat yang hampir sama dalam satu bagian. Jadi di bagian pertama itu konsepnya kalimatnya itu sama, suatu kalimatnya itu sama. Yaitu, aku adalah sementara aku. Semua puisinya diawali seperti itu. Contohnya seperti di awal tadi, itu termasuk ke dalam bagian satu, atau ada juga beberapa yang Ima sepakat banget nih, seperti di halaman 20. Kurang lebih, begini kalimatnya. Itu keren banget sih, penyusuran kalimat oleh Stefan ini menurut Ima keren. Kelebihan, banyak kosa kata baru yang bisa nambah daftar pembendaharaan kata di pikiran teman-teman, seperti kata remeh temeh nih. Itu baru Ima tahu setelah baca buku ini, dan ternyata memang ada di KBBI yang artinya adalah remeh atau serba remeh. Sebelumnya tuh Ima cuma tahu, ramah tamah aja. Buat teman-teman yang minat banget sama puisi, bisa banget baca buku ini untuk mencoba mempelajari gaya Stepanip Chandra dalam menulis puisi. Bahasannya ringan dan tidak ada kesalahan teknis, berupa salah cetak tipu dan lain-lainnya Ima nggak nemu sama sekali. Kalau secara kekurangan, bagi Ima ada di cover. Buku ini tidak ada pembatas bukunya teman-teman, namun ada semacam kertas untuk keterangan terpisah seperti ini. Mengingatkan Ima pada buku berjudul Laut Bercerita, karyanya Layla S. Chudori, yang juga judulnya dibuat terpisah seperti ini. Mungkin tujuan utamanya adalah sama-sama untuk dijadikan pembatas buku seperti ini ya, bisa kan? Sebenarnya masih terpisah. Malah mungkin ini merupakan bentuk inovasi terbaru dari pembatas buku. Cuma bagi Ima ini agak ribet aja gitu, ujung-ujungnya Ima tilop dan Ima jadikan pembatas buku juga kayak gini. Apalagi kalau misalnya ini dijadikan judul, kalau sampai hilang, ya judulnya ikut hilang gitu kan. Terakhir, kekurangan ada di Ima sendiri yang belum menemukan cara paling indah untuk menikmati karya sastra berupa puisi. Mungkin karena Ima lebih cenderung keseringan baca prosa, pemaknaan puisi itu kan prosesnya lebih rumit ketimbang nyari makna di prosa gitu. Ima nggak menemukan korelasi antara judul dengan isi bukunya. Kenapa judulnya harus kamu hanya perlu pulang? Dan apa kaitannya dengan pembahasan isi buku? Nah, Ima belum nemu tuh ya pembahasan tentang itu. Buat yang udah baca, boleh juga bantu di kolom komentar atau mungkin mau menambahkan review juga boleh. Yang bukan penikmat puisi, disarankan untuk tidak membeli buku ini. Jadi buku ini lebih ke antologi ya, bukan pengembangan diri. Yang suka banget sama puisi, bisa banget kepoin Instagram penulisnya, buat baca-baca dulu tulisannya, atau link pembelian buku juga ada di profil Instagram penulisnya. Atau yang lo suka baca, bisa juga denger podcast-podcastnya kata puan. Singkat banget kan kali ini? Yah, segitu aja. Yang mau request buku untuk direview, bisa tinggalkan judul dan nama penulisnya di kolom komentar. Sekian, dan via manilah! Terima kasih telah menonton!